Halo guys, balik lagi bareng aku JR Nah, jadi di video kali ini Karena aku jarang banget bikin konten lagi Tentang Neo Monster dan sekarang Aku mau lagi main game Neo Monster Dan melanjutkan petualangan lagi Sekarang jadi aku akan melanjutkan Permainan game Neo Monster ini Lalu sekarang aku udah ada Di Elite Liga ya guys ya Tapi sebelum itu, sebelum kalian nonton Jangan lupa buat di subscribe Like, terus juga Nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian bisa mendapatkan Video-video terbaru dari aku ya Jadi tanpa bahasa-bahasa lagi Kita langsung masuk ke videonya aja Nah guys, sekarang kita langsung aja Mulai ke Elite Liga Disini aku udah masuk ke Elite Liga Dan sekarang lanjutin aja Kita langsung skip day aja Buat langsung mengalahkan Si para master-master di Elite Liga ini ya guys ya Oke, sekarang udah ada di hari selanjutnya Ini apalagi nih event Ada event terbaru ternyata Event apakah ini? Down Tower Oke, langsung skip aja Kita close Dan sekarang ini adalah pertandingan ketiga kita Langsung kita menuju ke Liga Battle Kita cek dulu disini guys ya Dan ini adalah rank C Elite Liga Kita akan langsung memasuki Elite Liga nya guys ya Dan kita akan spy dulu musuh-musuh yang ada disini Disini ada banyak banget Ternyata musuhnya ada lebih dari 10 ternyata ya Dan mungkin kekuatannya ya Lumayan lah ya Tapi kita bakal coba untuk start battle aja langsung Dan kita mengalahkan si master yang ada disini guys Oke, ini adalah masternya yang nanti akan bertarung melawan kita Dan sekarang kita udah ada di menunya Aku disini menyediakan si Phil Shoulder Yang Pearl, yang Laker, lalu Subliatan Dan juga karena Kita serang dulu Dengan Ultra Spark Duel aja Satu udah kalah Kemudian ada Fast Strike Serang dulu Nah, ternyata Kita ada racun-racun sedikit guys ya Sekarang langsung pake si Subliatan aja Kita Assistant Splash Yang elemennya AP ternyata gak bisa Karena dia punya auto protect Jadi gak bisa langsung diserang guys ya Langsung ke Piercing Mortar aja Biar langsung kalah Maksudnya guys, kita langsung Piercing Mortar oleh Kana Ternyata udah KO Load Mortar lagi Nah, ini nih fungsi si Kana ini yang mythical ini ya Jadi fungsinya tuh Kalo misalnya kita pake skill Load Mortar Jadi, badan kita tuh imun terhadap semua serangan Walaupun satu kali ya Jadi, serangannya tuh pasti miss Kalo kena-kana ya Ini tuh monster mythical yang sangat-sangat-sangat bagus Yang aku suka banget Dan sekarang sudah Semakin mengerucut musuhnya Sudah semakin kalah guys ya Lalu kita Load Mortar lagi Load Mortar lagi Kana Kana-nya ini sangatlah aduhai sekali Kemudian kita lanjutkan lagi dengan siapa ini Piercing Mortar lagi Kita serang lagi Langsung kalah lagi Dan misalnya musuhnya tinggal 5 lagi yang ada di penyimpanannya Berarti di total jadi 9 Wow, kita menumbangkan subliatan aja Biar cepat Load Mortar lagi Dan sekarang tinggal sisa 4 lagi guys Ternyata begitu muda di Elite C ini ya Di Elite 3 ini Cukup menggunakan beberapa monster Kita bisa mengalahkan langsung Kita selesaikan saja Oke, pertarungannya Oke guys Sekarang victory untuk pertandingan yang ketiga Kita sudah selesaikan pertandingan yang ketiga Dan sekarang kita akan langsung mencoba lanjut ke pertandingan yang keempat ya guys Kita dapatkan beberapa poin disini Dan ini adalah pertandingan match keempatnya Seperti biasa kita harus skip day aja dulu Biar langsung kita melawannya Langsung kita skip day Sekarang sudah hari keempat Minggu ke-10 Langsung aja kita lanjut Dengan melakukan Aduh, ini apa lagi Keluar lagi event-event kayak gini ya guys ya Langsung aja close Dan kita langsung masuk ke Liga Battle-nya aja Biar cepat Biar kita cepat menjadi Juara Liga Battle di kelas C ini ya guys ya Dan kita melanjutkan petualangan lagi Karena untuk melanjutkan petualangan Kita harus menyelesaikan Liga-Liga ini Jadi kalau misalnya aku sudah beres Liga C Langsung kita lanjutkan perjalanan ke level-level Yang lebih jauh lagi ya guys ya Kita spy lagi disini Ini monsternya ada ternyata full Wow, monsternya full Ternyata di pertandingan keempat ini Atau keempat ini ya kalau gak salah ya Apa kelima ya Keempat kayaknya Ini monsternya full guys Oke Jadi kita load mortar lagi seperti biasa Dan kita disini Bansai-bansai Kita disini langsung piercing mortar aja guys Oh, udah pada slip Slip yang slip ada Tiga guys Wow, disini yang kita juga tiga Yang musuh juga tiga Load mortar lagi aja biar keren Wadaw, langsung KO dong Langsung KO yang kita Oh my God Kita langsung piercing mortar Si spawal ini Karena spawal ini ternyata berbahaya guys ya Oke, langsung kita bakar Bakar lagi load mortar lagi Dan ini ternyata mungkin Tidak terlalu berbahaya Ternyata di yang level ke Berapa ini ya Keempat ya Tapi disini monsternya Emang cukup banyak Jadi merekotkannya itu Ternyata cukup banyak Kita piercing mortar lagi Dan ini adalah Tinggal nyisa Masih banyak ternyata ya Di penyimpanan Masih nyisa tujuh guys Masih banyak Ini ada Frogu Oh Frogu kalau gak salah Aku juga punya ya Frogu Jadi Frogu ini Sejenis katak yang memang Skillnya lumayan keren Oke lanjut Kita serang-serang lagi aja Tinggal nyisa di penyimpanan Empat berarti delapan Dan kita masih ada Sekitar sepuluh lagi ya guys ya Jadi kita masih menang jumlah Langsung ultra quick aja Langsung meledakan diri Dan nyisa lagi tinggal guys Ternyata mudah banget Kita langsung fast strike aja Musung-musungnya Tinggal dua lagi Dua lagi langsung kita serang aja Wow Ternyata skywolfnya lumayan ya Kena racun-racun Kita kasih piercing mortar Tinggal nyisa skywolf Oke jadi pertandingan ini Masih bisa kita menangkan guys ya Jadi gak terlalu rumit Jadi kita langsung menangin aja Dan sekarang pertandingan Kita sudah beres Pertandingan kita sudah beres guys Ternyata ini pertandingan Kelima Kalau gak salah ya Ini kelima apa keempat sih Aku juga bingung nih Oh ternyata ini pertandingan kelima guys Ini pertandingan kelima ternyata Dan kita Akhirnya menjadi juara Di rang C Elite Liga Finish In Satu step Plus Oke Dan kita mendapatkan peta Dan juga gem guys Wow Ternyata kita sudah berhasil Mengalahkannya ya Ternyata di Master C Liga Itu ternyata tidak sulit Dan ini Peta yang baru terbuka Expert Liga Tryout Defeat Patrainer On The Frost Island Jadi disini ada Empat Master lagi Buat kita kalahkan Langsung kita close aja guys ya Kita close Apa lagi ini Dan ternyata Di C Liga itu sangatlah Mudah ya ternyata ya Gak terlalu berat Oke Nah udah Day kelima week 10 Berarti Petarungan kita selesai Dan akan kita lanjut Kepetualangan Selanjutnya Dengan yang Berjalan di peta itu Dengan bereksplore Di peta yang selanjutnya itu Dan ini apa lagi Redolf Apa ini ya Ternyata cuman Bahasa-bahasa Di belakang Kita langsung next Next aja Oh ternyata udah beres guys ya Oke guys Ternyata Yang C Liga ini Ternyata kita udah beres Kita langsung melanjutkan Petualangannya aja Di episode selanjutnya Oke guys Mungkin cukup sekian Video dari aku Semoga menghibur Kalian semua Buat kalian yang udah Tamat di game ini Bisa kalian isi Di kolom komentar Dan buat kalian Memiliki monster Metical Kalian juga Bisa isi di kolom komentar Monster apa yang Kalian miliki guys Oke guys Jadi sampai ketemu Di lain kesempatan So See you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax